Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut sepanjang awal 2020 hingga Februari telah terjadi lebih dari 650 bencana di sejumlah daerah di Indonesia. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Bencana BNPB Agus Wibowo mengatakan bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor dan angin puting beliung mendominasi bencana di awal 2020 yakni sebesar 99,85 persen. Bencana lainnya yakni kebakaran hutan dan lahan, gempa bumi, kekeringan dan gelombang pasang. Menurut Agus, bencana hidrometeorologi di awal tahun telah merenggut nyawa 123 orang sementara 2 hilang dan lebih dari 1,4 juta orang mengungsi. Agus menambahkan bencana di awal 2020 juga meninggulkan kerugian material. BNPB mencatat sedikitnya 10 ribu rumah rusak akibat diterjang bencana dengan kategori rusak berat hingga ringan. Menurut Agus, hingga Maret 2020 bencana hidrometeorologi diperkirakan masih mungkin terjadi sebab curah hujan masih tinggi yang mengimbau masyarakat tetap waspada menghadapi potensi bencana di daerahnya masing-masing. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.